Intro Halo apa khabar teman-teman semuanya Jumpa lagi di kandang tenter melestari Nah, sekarang saya lagi ada di kandang Tapi di video kali ini kita akan membahas masalah sosial media Ada alasan kenapa kita sebagai peternak itu Membuat media sosial untuk membranding diri kita Maka dari itu ikuti video ini sampai akhir ya Dan sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe Untuk berlangganan video dari channel ini gratis Nah, di era digitalisasi seperti ini Semuanya serba digital Apalagi sekarang itu mulai awal tahun kemarin Sebagian besar beralih ke dunia digital Baik itu dunia pembayaran Dunia marketing Dunia mengajar Dan yang lainnya itu semuanya serba digital Nah, kita sebagai peternak Juga harus mengikuti perkembangan zaman Kalau enggak kita akan tergerus oleh perubahan itu sendiri Jangan beranggapan bahwa kita itu peternak enggak butuh media sosial Bahkan kita sebagai peternak memang harus selayaknya membranding diri kita Agar dikenal secara luas Nanti akan saya jelaskan ada beberapa alasan Kenapa kita harus membranding diri kita sebagai peternak milenial itu Ke sosial media Baik itu Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, maupun TikTok Kalau bisa karena kalau TikTok kita menyasar Mulai dari anak-anak Usia anak-anak lah sampai usia tua Semuanya sekarang kecanduan TikTok Saya melakukan branding ini sudah mulai dari lama Sekitar 2 tahun yang lalu Karena saya sadar di dunia kedepan itu semua serba digital Kita yang tidak mengikuti perkembangan zaman Otomatis kita lah yang akan terlindas oleh perkembangan itu sendiri Karena sesungguhnya yang kekal itu memang perubahan Saya sering sekali menggaung-gaungkan tentang continuous improvement Kaizen Kalau dalam bahasa Jepang itu Atau dalam bahasa Indonesia nya perbaikan terus menerus Kita harus mengikuti perkembangan zaman agar kita tidak tertindas oleh waktu Sebenarnya saya mempunyai rumus tentang pembuatan sosial media ini Rumus saya adalah nilai kita, value kita, apa yang kita miliki Tentunya dalam hal ini adalah beternak Itu kita perbesar Jadi value, kita leveler, kita continuous improvement Kita perbaiki terus menerus Nanti akan ketemu momentumnya Tentunya Saya ambil contoh untuk Gojek lah Gojek sendiri itu Dia mempunyai value Yaitu mendigitalkan tukang ojek Yang semula adalah tukang ojek pangkalan Dia digitalkan Dan dia perbaiki terus menerus Dia leveler Yang dahulu sistemnya manual By SMS Tapi sudah dikategorikan online Karena dia tidak lagi datang ke pangkalan ojek Lalu order ojek Tapi sudah melalui SMS itu Pertama kalinya Gojek seperti itu Nah dia terus memperbesar nilainya Dia selalu melakukan continuous improvement Dan dilakukan secara terus menerus Sampai ketemu momentumnya Yaitu pada saat Jakarta macet-macetnya Pada saat itu baru besar-besaran pembangunan di Jakarta Baik itu pembangunan di Protoar Maupun di jalan-jalan raya Itu macetnya minta amun Dan disitulah momentum dari Gojek itu Langsung meledak teman-teman Jadi rumpusnya Nilai kita Dikali perbesaran Dan kita lakukan terus menerus Sampai ketemu momentumnya Nah untuk perkembangan ini sendiri Atau pembesaran ini sendiri Nilai kita bisa kita branding Melalui sosial media Nah seperti yang saya lakukan ini Kita melalui YouTube Ataupun juga bisa Facebook Jadi untuk peternak digital saat ini Saya wajibkan Saya wajibkan nih teman-teman Bagi yang berjiwa muda Ini jiwa muda loh ya Umur gak mempengaruhi Tapi disini saya lebih mengedepankan jiwa muda Jadi walaupun umurnya tua Kalau jiwanya muda Itu dia pasti cinta belajar Cinta perubahan Jadi teman-teman itu Buatlah akun sosial media Untuk melakukan sharing Kegiatan peternak teman-teman Sehari-hari Gak usah mikir yang jauh-jauh Ini saya buat konten apa ya Ini saya buat Terobosan apa ya Gak usah Bingung untuk mikir konten seperti itu Cukup kita sharing Apa yang kita lakukan sehari-hari Di ternak Pasti ada yang suka Untungnya kita tinggal di Indonesia Kita negara yang cukup besar Walaupun kita gak bisa bahasa Inggris Tapi yang interest Atau yang tertarik di dunia peternakan Itu lumayan banyak Apalagi kalau nanti kita bisa berbahasa Inggris Sekarang apa yang kita bisa kita lakukan aja Kalau belum tahu atau belum mudeng masalah Youtube Bisa itu Facebook Saya yakin kalau Facebook teman-teman itu sudah oke lah Baik usia tua atau muda Jiwa tua atau jiwa muda Semua saya yakin pasti sebagian besar lah Itu punya Facebook Nah disitu kita bisa merekam video Yang pertama itu Yang kedua Kita bisa melakukan posting gambar Atau yang ketiga kita posting artikel atau tulisan Kita secara kontinu Kita memang berniat untuk membranding peternakan kita Selain rumusan tadi yaitu nilai kita Nilai peternak kita Yang kita berbesar Lalu kita menunggu mementumnya Sebenarnya ada satu lagi rumusan Yang mendorong saya untuk melakukan branding di sosial media Itu tiga rumus marketing Yang pertama adalah Seberapa besar kita dikenal oleh orang Baik itu offline maupun online Karena saya pertama peternak itu masih kerja di ikan Yang saya maksimalkan adalah online teman-teman Yaitu melalui Youtube, Facebook, dan Instagram Jadi yang pertama adalah Seberapa banyak yang kenal sama kita Kita harus memperbanyak orang-orang yang kenal sama kita Itu rumus yang pertama nanti kita akan menuai hasilnya Yang kedua adalah Dari orang-orang yang kenal sama kita itu Ada berapa banyak yang menyukai kita Jadi misalkan yang kenal itu 100% Yang suka 80% Nah itu kita harus selektif Jadi kita membuat konten-konten yang disukai oleh teman-teman Kalau kita kesulitan membuat konten yang disukai teman-teman Minimal kegiatan sehari-hari kita Kita upload Kita upload terus Kita share terus Kita share ke teman-teman Niat kita adalah berbagi Nanti lama-lama kita akan terasa sendiri Untuk pikirannya ini yang disukai oleh para viewer Ini yang nggak disukai oleh para viewer Kita akan tahu sendiri Seperti itu Nah Yang ketiga Jadi setelah seberapa orang yang kenal sama kita Itu yang pertama Dari yang kenal itu seberapa yang suka sama kita Yang ketiga ini Dari yang kenal dan suka itu Seberapa banyak yang percaya sama kita Itu yang penting Jadi kalau sudah kenal dan suka apalagi percaya Pasti nanti dalam pemasaran di peternakan kita Kita akan mudah sekali Teman-teman coba bayangkan Ini ada beberapa pendual ya Pendual kambing misalkan 1, 2, 3, 4, 5 Si A, si B, si C, si D, si E Nah dari 5 orang tersebut Ada 3 orang yang kita kenal Dari 3 orang yang kita kenal Itu ada 2 orang yang kita sukai Jadi kita sudah nyaman sama mereka Nah Dari 2 orang yang kita kenal, kita suka ini Ada 1 orang yang kita percaya Pastilah kita langsung membeli Ternyaknya si penjual yang kita kenal, kita suka Kita percaya itu tadi Seperti itu Nah itu gunanya kita membuat akun sosial media Jadi teman-teman ini sudah waktunya digitalisasi Kita branding dengan digital Jadi informasi sekarang itu dari digital semuanya Saya sekarang mencari informasi gampang Buka Google sudah semuanya keluar Buka Facebook semua ilmu keluar Buka Youtube semua ilmu juga keluar Nah itu harus kita manfaatkan Kita juga harus bermain disitu Kita memberi manfaat ke Kesama peternak Nah Itu akan mempermudah kita untuk memasarkan Tenak-tenak kita nanti Seperti itu Sekarang itu hal yang wajib Apalagi zaman Corona seperti ini Semua di digitalisasi Seperti yang saya jelaskan tadi Baik itu segi pembayaran Pendidikan Maupun korporasi semua digital sekarang Mungkin nanti penjualan kambing Itu sudah digital Misal melalui Tokopedia Atau melalui Bukalapak Itu bisa saja terjadi Karena kesibukan orang-orang sekarang Mereka gak tahu harga pasar Maunya instan Tinggal buka aja Tokopedia Bukalapak Sofi Ini standardnya Kambingnya beratnya segini Tingginya segini Dengan ini Tinggal klik beli Lalu kita antar Sekarang sudah online sih Tapi masih melalui Facebook rata-rata Facebook atau Story WA Itu memasarkan kambingnya Secara hard selling Yaitu langsung di foto Terus dikasih harga Lalu di postain Nanti dibawahnya dikasih nomor HP Karena zaman ke depan itu Semuanya sudah digitalisasi Jadi saya tantang teman-teman semuanya Para peternak muda Yang berjiwa muda Gak peduli umur Tapi jiwanya Saya tantang kalian Untuk membranding diri kalian Mulai dari sekarang Minimal melalui Youtube Facebook Instagram Itu yang terpenting Oke nanti Saya akan kasih tips lagi Di video selanjutnya Yang tidak kalah menarik Yaitu Mengenai Prosperity Conscious Kesadaran akan Kemakmuran diri kita Atau kesadaran Untuk kaya Itu penting Itu hal yang bisa kita lakukan Secara gratis Tetapi efeknya Sangat luar biasa Sudah beberapa kali Saya praktekan teman-teman Oke itu dia Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih isa Terima kasih telah menonton